Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah kabar soal akan ada perombakan atau reshuffle kabinet yang akan kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Pratikno, sampai saat ini belum ada rencana sama sekali untuk melakukan reshuffle. Ia hanya menyatakan reshuffle dilakukan atas keputusan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, isu perombakan kabinet kembali mengemuka, di mana Presiden akan melantik Bahli Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Sandro Slani. Ada keputusan Bapak Presiden, yang kedua kepresnya yang mengetikkan di sini, kemudian pelantikannya yang urus juga di sini ya, Kementerian Sekretaris Negara. Saya aja nggak tahu kan, nggak ada artinya. Sementara itu Presiden Joko Widodo tidak membantah ataupun membenarkan soal akan adanya reshuffle kabinet di Kementerian Investasi dan ESDM. Presiden mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan jika memang diperlukan. Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo